Selamat datang di Jaga Bumi Langit Guys, trend film superhero MCU dan DCU akhirnya juga merambah ke Indonesia dengan hadirnya film superhero asli Indonesia, Gundala, yang akan tayang pada Agustus 2019 ini. Nah, seperti halnya Iron Man yang jadi proyek MCU Marvel Studio, maka Gundala ini akan menjadi proyek perdana dari Bumi Langit Studios yang akan berlanjut dengan superhero selanjutnya dalam ranah Bumi Langit Cinematic Universe aka BCU. Lengkapnya kamu simak ya 5 fakta Bumi Langit Cinematic Universe, MCU, dan DCU ala Indonesia yang kami himpun dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, arahkan dulu jempolmu untuk klik subscribe dan bell notifikasi channel ini untuk update info hiburan terbaik setiap hari. Apa itu Bumi Langit Cinematic Universe? Bumi Langit Cinematic Universe atau Jagad Cinematic Bumi Langit atau diringkas BCU adalah tautan antara film, komik, dan terbitan lainnya yang saling terhubung yang hak cipta karakternya dimiliki oleh studio hiburan Bumi Langit. Disimpulkan dari situs official Bumi Langit, jika sebelumnya rilis komik telah dimulai sejak dekade lalu, maka pada tahun ini merambah ke jagad film yang akan diproduksi oleh Screenplays Production dan Legacy Pictures yang bisa kita sebut sebagai Bumi Langit Studios. Di sini Gundala adalah karakter pertama yang dirilis dan menyusul pahlawan berikutnya yang sejauh ini dikonsepkan hadir dalam 5 tahun ke depan. Perusahaan hiburan Bumi Langit yang berdiri sejak tahun 2003 ini mengelola sekitar 500 karakter pahlawan asli Indonesia. Meskipun begitu, seperti dinukil dari situs kincir berdasarkan timeline, film-film bakal rilis oleh Bumi Langit Studios dari tahun 2019 hingga 2023. Kemungkinan baru akan mengenalkan 8 karakter saja. 8 karakter itu adalah Gundala, Sibuta dari Goa Hantu, Sri Asi, Maza, Mandala, Godam, Aquanus, dan Tiran. Pastinya karakter-karakter tersebut patut untuk kalian nantikan di layar lebar karena bakal menjadi kebangkitan dari dunia perfilman Indonesia. Era Timeline BCU Dalam Bumi Langit Sidamatic Universe seperti dilansir dari Good News from Indonesia akan memilih keempat era yakni era legenda, era jawara, era patriot, dan era revolusi. BCU dimulai sejak letusan Gunung Toba 75.000 tahun sebelum masehi. Lalu juga ada kisah yang berlatar saman es akhir hingga peradaban Sundalandia. Kemudian untuk era jawara adalah eranya para pendekar masa kerajaan Nusantara. Beberapa tokoh dari era ini adalah Sibuta dari Goa Hantu dan Mandala. Era patriot adalah era para jagoan yang hidup di masa sekarang seperti Gundala, Sri Asi, Godam, Sembrani, dan Tira. Sementara era revolusi, meskipun tidak memiliki penjelasan, kemungkinan adalah jagoan yang hidup di masa depan. Peran Joko Anwar di BCU Jika MCU dikenal memiliki Kevin Feitz yang merupakan presiden studio Marvel yang menentukan arah timeline superhero di MCU, maka lebih kurang peran Joko Anwar juga seperti itu di BCU. Meskipun sutradara Gundala ini bukan bosnya bumi langit ya. Seperti dienvokan CNN Indonesia, posisi Joko Anwar tepatnya adalah produser kreatif selama 5 tahun ke depan di BCU. Joko mengatakan ia bakal terlibat pada semua film yang masuk dalam jagad sinematik bumi langit tersebut. Ia mengerjakan semua sisi kreatif film-gami film meskipun tidak terlibat sebagai sutradara. Ia juga mengungkapkan telah menyelesaikan alur cerita untuk semua film di semesta BCU. Selama 5 tahun ke depan di jagad sinematik bumi langit, Joko Anwar ini akan berfokus pada era jawara dan patriot. Didanai oleh Keluarga Bakri Perusahaan milik keluarga Bakri, visi media Asia TBK atau FIFA melalui anak perusahaannya, Bakri Global Ventura, menginvestasikan sejumlah dana bagi bumi langit studios untuk menggarap seri superhero lokal. Sayangnya, Direktur FIFA, Niel Ricardo Tobing, enggan menyebut total investasi yang digelontorkan. Namun khusus untuk film Gundala, dan yang dihabiskan itu mencapai 30 miliar rupiah. Ia menyebut akan ada lagi superhero lokal dari bumi langit studios yang akan tayang di awal dan pertengah tahun depan. Dalam kesempatan wawancara sebelumnya dengan CNBC Indonesia, Direktur FIFA, Anindia Novian Bakri, percaya dengan creating heroes dan menggandem bumi langit dan mitra lainnya untuk memiliki Marvel dan DC Comics ala Indonesia. Bisa kebayang ya jika FIFA yang juga menaungi stasiun TV One dan ATV ini menggarap 7 film lainnya di timeline BCU. Biayanya bisa mencapai ratusan miliar. Guys, itu dia sejumlah fakta tentang bumi langit Cinematic Universe akan BCU dengan sejumlah film karakter superhero lokal yang segera difilmkan. Sebagai anak bangsa, kita harus dukung film Indonesia berjaya di negeri sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Klik like dan share serta berikan harapanmu terhadap perfilman Indonesia di kolom komentar di bawah sana. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.